Oke, jadi kemarin ada pertanyaan dari teman kita, subscriber di YouTube Upgraded. Dia tanya seperti ini. Mint request tutorial iklan kunjungan profile Instagram lewat business manager dong. Saya coba beberapa kali, belum bisa dan masih bingung. Terima kasih. Oke, terima kasih juga buat pertanyaannya Kak Kayamuda ID. Jadi, sebenarnya teman-teman kembali lagi ya. Sebelum itu kita masuk intro dulu. Sebelum itu kembali lagi bersama saya, Sean Andreas dari Upgraded.id. Jadi, media belajar digital marketing, digital technology, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan bahas gimana sih cara iklan kunjungan profile di Instagram. Jadi, sebelum itu teman-teman sebenarnya saya sedikit share dulu ya. Jadi, kenapa sih tujuan kita itu beriklan di Instagram itu tujuannya buat apa? Jadi, saya langsung masuk ke layar handphone saya dulu teman-teman. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman, ini Instagram saya katakan layar. Kalau misalkan teman-teman itu ingin mendapatkan followers di Instagram, itu sebenarnya teman-teman nggak perlu iklan lewat bisnis manager. Itu sebenarnya seperti itu ya Kak Kayamuda ID. Cukup iklan dari ini aja udah cukup. Kalau konteksnya ingin mendapatkan followers ya. Cara iklannya gimana? Tinggal ya kayak boost post biasa ya. Tinggal pilih kontennya yang mau diiklanin. Misalkan kayak ini. Terus kita pilih boost reel. Terus yaudah tinggal diiklanin aja kayak biasa. Jadi kayak misalkan, kalau iklan untuk followers ya, itu pilih yang profile visit, yang next. Terus audiencenya di setting aja. Kalau saya biasanya otomatik. Terus ya tinggal di setting aja budgetnya berapa. Misalkan, oh saya mau budget katakanlah 15 ribu. Ini minimalnya 15 ribu ya. Selama berapa hari? Misalkan 30 hari. Kamu mau set duration atau kalau kamu mau pause manual juga boleh ya. Itu kalau misalkan untuk mengiklan followers. Jadi sebenarnya nggak harus dari business manager. Tapi kalau mau dari business manager, saya langsung kasih contohnya ya. Saya akan masuk ke layar laptop saya teman-teman. Ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin iklan di Facebook Ads Manager, teman-teman harus paham yang namanya Ads Manager ya. Jadi teman-teman bisa kunjungi ini aja untuk ke Ads Manager ya. Adsmanager.facebook.com.smanager.minix. Kesini aja kayak daya moda ID atau teman-teman lain. Terus, ini harus ngomongin setting dulu ya. Setting kayak business managernya, setting akun iklan dan lain-lain. Itu saya nggak bahas di sini karena terlalu panjang. Tapi kalau misalkan udah di setting itu semua, untuk iklanin ke Instagram teman-teman itu sebenarnya caranya cukup mudah. Jadi kita langsung create ini aja yang hijau. Nah, terus untuk objektif campaign-nya, kalau untuk Instagram, kalau saya biasanya pilih traffic. Jadi ini kita akan bahas di video yang lain. Tapi singkatnya adalah, kalau misalkan teman-teman ingin iklan untuk jangka orang sebanyak-banyaknya, teman-teman pakai awareness. Terus kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan banyak klik, teman-teman pakai traffic. Teman-teman ingin bikin iklannya rame, banyak komen, banyak like, pakai adjustment. Teman-teman ingin dapetin prospek, pakai leads. Teman-teman kalau punya aplikasi dan mau orang install aplikasinya, pakai e-promotion. Kalau mau untuk penjualan, pakai sales. Nah, karena konteksnya di sini, Instagram, tinggal pilih aja traffic. Oke, continue. Terus di sini teman-teman setting nih. Ini contoh, contoh iklan. Katakanlah 50 ribu per hari. Terus di sini teman-teman tinggal setting aja. Teman-teman mau pakai ABO atau CBO. Nah, itu tadi dibahas oleh Kak Niko Julius. Nanti bisa cek di deskripsi ya. Atau kita mungkin muncul di atas sini. Nah, kalau misalkan di sini udah, katakanlah kita pakai ABO. Nah, di bagian ad set ini, kita baru setting nih audisnya. Misalkan teman-teman mau audisnya berapa. Katakanlah saya ya. IDN Indonesia 21-60 misalkan. Terus kita ingin targetin orang-orang yang suka copywriting. Oke. Nah, kalau di sini sudah, teman-teman di sini. Nah, ini yang poin penting ya. Teman-teman kalau ingin iskan di Instagram dan diarahkan ke profile Instagram, pilih yang website. Ya. Nah, di sini teman-teman pilih maximize number of link click. Karena itu tujuannya untuk traffic. Ya udah. Terus di sini daily budgetnya. Diisi aja 50 ribu. Oke. Terus, kalau misalkan sudah, ini schedule saya sih biasa biarin ya. Ini demografinya audis Indonesia. Terus di sini kita pilih 21-60. Ya. Terus di sini kita kasih minatnya copywriting. Oke. Bentar. Copywriting pilih yang interest ya. Nah, terus ini biasanya saya setting, teman-teman, untuk advantage placement. Itu saya setting ya. Saya kalau biasanya saya manual, teman-teman. Dan saya setting device-nya itu mobile only. Ya. Biasanya sih audience network saya enggak ya. Facebook sama Instagram. Nah. Kalau sudah, baru di sini teman-teman masukin linknya. Katakanlah di sini. Ini ya. Page saya ya. Di sini teman-teman masukin linknya. Katakanlah apa. Instagram satu. Oke. Nah. Kalau tujuannya untuk Instagram, teman-teman, diarahkan ke Instagram profile, teman-teman bisa pilih accessing post. Jadi, konten-konten atau konten-konten di Instagram yang sudah teman-teman pernah unggah. Contohnya di sini ya saya pilih Reels. Hmm. Bentar. Nunggu. Oke. Nah. Ini kalau misalkan di iklan, teman-teman, itu ada yang namanya copyright ya. Jadi, yang copyright apa, ada lagu yang ada copyrightnya, nggak bisa di-post, nggak bisa dipakai. Terus saya pakai, misalkan, rata-rata dari saya ada copyright semuanya. Ini ya, misalkan ya. Ini. Saya continue. Bentar. Nah, baru di sini URL-nya, teman-teman masukin nih, URL-nya Instagram, teman-teman. Misalkan kalau saya ini ya, instagram.com.showandreas. Nah, di sini saya masukin. Oke. Terus button-nya saya pilih, kata-kata learn more. Bentar. Ini dialog loading. Ya. Udah. Selesai. Jadi, ini iklan. Kalau orang klik iklannya, nanti diarahkan ke profile Instagram kita. Kayak gini tampilannya, ya. Sebenarnya, ini lebih ribet, teman-teman. Kalau kita ngomongin, ya. Kalau tujuan iklannya hanya untuk dapetin followers, ya. Lebih ribet kalau hanya untuk followers. Lebih simpel pakai boost post. Cuma memang, nggak bisa dipungkiri lagi. Kalau iklan lewat as manager, itu lebih enak. Fiturnya lebih lengkap. Ya. Jadi, lebih memudahkan saja. Tapi, ini sih, kalau misalkan kita ngomongin, gimana sih caranya iklan lewat as manager untuk kearahkan Instagram profile. Jadi, untuk objektif, pilih aja traffic. Terus, untuk ad set, audience, buyer personenya, silakan disesuaikan. Dan untuk kontennya, ya, nanti silakan disesuaikan, ya. Kalau saya sih, pilih asising post. Dan yang terakhir, jangan lupa URL-nya diisi ke Instagram kamu. Link Instagram kamu, ya. Dan kurang lebih itu, ya. Kak, saya muda idea. Semoga menjawab. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan terkait copywriting, feel free. Atau copywriting, atau digital teknologi, atau automation, feel free. Terima kasih telah menonton. Kalau misalkan teman-teman suka dengan channel ini, pastikan juga teman-teman subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu selalu dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital teknologi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnesmu. Itu aja teman-teman di video ini. Sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.